Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan anda ini, JMTV, Cantri Manegis gitu ya. Apa? Cantri? Santri? Cantri? Ya terserah, mau cantri, mau santri, mau cantri gitu ya. Ya sama, mereka adalah para pembelajar gitu ya, para pembelajar tentang ilmu ketuhanan gitu ya. Nah oke deh, itu masalah nama, yang penting maunya gitu, CMTV, Cantri Manegis gitu ya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang satu keajaiban atau satu karomah mungkin ya, atau apapun lah namanya. Yang pasti itu sangat menolong dan ini menjadi satu inspirasi, jadi motivasi untuk teman-teman belajar lebih jauh lagi ya, tentang bagaimana kita ini harus berperilaku dalam kehidupan. Nah, persis dalam judulnya video kali ini, yaitu tentang wali bener dan keajaiban bawang merah minyak goreng gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ini yang ingin saya sampaikan bahwa ketika saya dan teman-teman santri ya, cantri atau cantri gitu ya, balik lagi ke situ, santri, cantri atau cantri gitu ya. Nah, ketika kita berada di, atau bersama dengan wali bener, guru kita ini ya, meskipun bilaunya mungkin tidak mau disebut guru, tetapi ya itulah. Nah, kita bersama-sama di sana, banyak yang diajarkan ke kita, banyak yang disampaikan ke kita gitu ya. Nah, satu di antaranya itu berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku sesama manusia gitu ya. Bagaimana kita berperilaku sesama manusia, karena yang namanya isinya kitab suci, apapun itu ya, yang namanya isi kitab suci itu, itu memberikan panduan bagaimana kita berperilaku kepada sesama, di antaranya semacam itu. Nah, satu di antaranya yang disampaikan ke kita adalah, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia gitu, sesama manusia. Berbuat baik itu macam-macam, ada yang tingkatannya memberikan tenaga kita dengan tenaga, ada yang kaitannya dengan memberikan harta benda kita. Nah, itu ada tingkatan dalam kita berbuat baik sesama manusia gitu ya. Atau mungkin berbuat baik itu kalau kita mengacu pada tiga tingkatan tadi, ada yang berdoa, ada yang membantu dengan tenaga kita, ada yang membantu dengan harta kita, kan gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan, kalau kita ingin lancar usaha kita, kita doakan usaha orang lain. Kalau kita ingin lancar semua urusan kita, maka kita doakan urusan orang lain semua lancar, kan begitu ya. Nah, tetapi itu semua sudah umum gitu ya, sudah umum dan banyak yang menyampaikan semacam itu. Nah, ada satu hal yang tidak disampaikan, tetapi oleh wali bener, kepada santri-santrinya yang maneges ini, kepada cantri-cantrinya, kepada cantrinya yang maneges ini, disampaikan bahwa itu bener, kita memang kalau ingin lancar urusan kita, ya kita doakan orang lain gitu ya. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, lancar ya, kita doakan kehidupan orang lain. Nah, tapi yang tidak pernah disampaikan dan disampaikan oleh wali bener-bener adalah, dengan rasa, dengan hati gitu ya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan asal berdoa, tetapi dengan rasa, dengan hati gitu ya. Hah? Rasa stroberi? Ya kalau saya menyampaikan, dengan rasa itu nanti macam-macam ya. Jadi ada yang mengatakan, wah berdoa dengan rasa. Emang kayak varian ya, ada rasa stroberi, rasa madu, rasa vanila gitu. Enggak, begini. Jadi, saya contohkan begini ya, bagaimana kita berdoa dengan rasa dengan yang tidak, itu ada bedanya. Ini serius ini. Jadi begini, pernah saya pengalaman pribadi ya, satu saat saya pernah mendengarkan ada di internet itu mengatakan, kita doakan orang lain supaya kita juga lancar. Kita doakan usaha orang lain supaya usaha kita juga lancar gitu ya. Nah, begitu saya keluar dari rumah, melihat ada pedagang, saya doakan dia. Oh, mudah-mudahan jualannya laris. Nanti berjalan lagi, ketemu pedagang lagi. Saya doakan lagi, mudah-mudahan jualannya laris. Nanti ketemu lagi, sampai beberapa ratus meter gitu ketemu, saya doakan terus gitu ya. Tetapi kemudian, kalau tidak ngefek gitu ya, apa yang salah gitu kan. Nah, baru ketahuan setelah saya bertemu dengan wali bener ini, menyampaikan, ya itu betul, tapi mestinya dengan rasa, tidak dengan hanya akal pikiran. Kalau seperti itu kan dengan akal pikiran ya. Kita pernah mendengar bagaimana mendoakan, kemudian kita doakan. Kita meniru kan gitu ya, meniru. Tidak apa-apa meniru, cuman itu tadi hanya akal. Rasanya tidak ikut, padahal berdoa itu harus ada rasa, harus ada keikhlasan dalam hati. Ikut merasakan, rasa merasakan kan gitu ya. Apalagi, rasa merasakan. Jadi rasanya seperti apa, kemudian kita juga ikut merasakan kan gitu. Empati lah gitu ya. Nah, nggak ada, itu kan hanya pikiran, pikiran, pamrih gitu ya. Supaya saya usaha secara lancar, saya ikut gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga ketika saya memperlakukan diri saya seperti itu, berdoa, berdoa, berdoa sepanjang jalan, ternyata rasa tidak ikut. Hanya pikiran supaya, wah saya nanti biar usaha saya lancar, kan gitu. Supaya usaha saya lancar, saya mendoakan orang lain. Tapi rasa tidak ada, hanya di dalam pikiran. Sehingga, ya tidak pernah ada efeknya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian, saya mengenal tentang rasa ketika berdoa itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian, saya ceritakan lagi, bahwa pada satu saat ini, pada satu saat, ada santri yang, apa ya, istrinya sakit tapi jauh gitu ya, jauh dari dia, berbeda kota gitu ya, dan harus pulangnya nanti beberapa hari sekali. Nah, ketika istrinya sakit dan menelepon, si santri ini bingung gitu ya, bingung, wah gimana ini ya, bingung, 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 perasaannya galau kan gitu ya, galau. Nah, beberapa menit kemudian, dia mendengar bahwa ada orang meninggal dunia gitu ya. Dan waktu itu, rame-ramenya pandemi COVID gitu ya. Nah, ada tetangganya yang meninggal dunia. Kemudian, dia ikut bersedih juga, wah, kok meninggal dunia ya, kenapa? Banyak sekali orang meninggal dunia. Pikirannya terus gitu, berpikir. Kemudian, akhirnya, rasanya juga ikut, kasian ya, bangsa kita. Kenapa, demi semacam ini, orang-orang yang susah, tambah susah gitu ya. Nah, ketika seperti itu, dia kemudian berdoa, mendoakan orang yang diinformasikan baru saja meninggal dunia ini tadi ya. Jadi, dia berdoa, karena dia ikut merasakan betapa keluarga orang yang meninggal dunia ikut bersedih, karena kemanisih sihat-sihat saja, tapi kemudian sakit dan meninggal dunia tiba-tiba, karena pandemi itu gitu ya. Nah, dia ikut berdoa dan ikut menangis juga hatinya. Nah, mohon ini ya, mohon-mohon kepada sama pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya orang-orang yang tadi meninggal itu diterima gitu, kemudian yang ditinggalkan, tabah gitu ya, keluarga yang ditinggalkan itu nanti bersabar, berdoa seperti itu. Nah, ketika berdoa semacam itu, kemudian sekitar satu jam lagi, dia telpon ke istrinya, ingin tahu kondisinya seperti apa, dan ternyata keajaiban ada di situ. Istrinya tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah enakan, sudah segar gitu badannya ya. Saya kan bingung, loh tadi katanya sakit. Iya, tadi sakit, tapi nggak tahu tiba-tiba sekarang badan saya jadi lebih segar, lebih enak gitu ya. Nah, itu satu efek ketika kita berdoa dengan rasa, itu akan ada. Seperti kita punya energi yang kita simpan di gelombang lain, kemudian kita butuh, kita pakai gitu ya. Meskipun kita tidak minta al, mungkin nggak seperti itu, tapi kita mendoakan orang lain. Dan ternyata masalah kita juga diselesaikan gitu ya. Nah, itu contoh berdoa dengan rasa, bandingkan dengan yang tadi kan, berbeda. Nah, ini gambaran umumnya tentang bagaimana kita mendoakan. Sebelum kita masuk ke judul dari video ini, yaitu tentang keajaiban, mungkin karomah gitu ya, wali bener, karomah wali bener dan bawang merah minyak goreng gitu ya. Nah, itu dasar yang berdoa. Baik, teman-teman cantri, santri dan cantrik ya, begini, kita masuk ke inti dari video yang saya buat ini. Jadi, ini satu hal yang menarik, pengalaman dari teman-teman santri yang menyantrikan, mencantrikan, menyantrikan diri ke wali bener itu ya. Jadi, suatu saat, salah satu dari kita, cantrik atau santri itu ya, membuka-buka internet, facebook seperti biasa. Nah, tiba-tiba dia mendapati sebuah berita bahwa di luar pulau sana, ada seorang ibu yang bunuh diri bersama dua anaknya yang masih balita gitu ya. Nah, entah kenapa, tiba-tiba hatinya santri ini menangis, ikut sedih gitu ya, mikir, kasihan balitanya, gak tahu apa-apa harus meninggal gitu ya. Kemudian juga, dia berpikir, kasihannya balitanya seperti itu, gak tahu apa-apa, gak tahu permasalahan orang tua, tiba-tiba diajak meninggal dunia, padahal masa depannya masih panjang kan gitu. Nah, beberapa menit berpikir terus, kemudian juga sampailah pada pikiran tentang ibunya yang mengajak bunuh diri gitu. Dia tidak benci sama ibunya, tetapi kasihan juga, kasihan kenapa sampai harus bunuh diri gitu ya. Masalah apa sih, seberat apa sampai orang tua perempuan, orang tua perempuan, ibu-ibu ini harus mengajak anaknya bunuh diri. Jadi, sekali bunuh diri, tiga orang, balitanya dua, masih usia empat sampai lima tahun gitu ya, kemudian si ibunya sendiri, sementara bapaknya atau suaminya bekerja gitu ya. Nah, bunuh diri ditemukan oleh warga semacam itu, nah, si santri ini berpikir, kasihan-kasihan, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan-Nya Maha Esa, mudah-mudahan engkau ampuni dosa-dosa ibu yang mengajak anak-anaknya itu bunuh diri. Meskipun dalam ajaran agama tertentu atau mungkin dalam ajaran agama manapun bahwa bunuh diri itu tidak diperbolehkan dan sangat dosa besar gitu ya bunuh diri itu. Sehingga dengan kondisi apapun, dia tetap berdoa bahwa kasihan, ampuni, masalah diampuni atau tidak itu urusan yang maha kuasa. Tetapi dirinya memohon meminta supaya si ibu yang bunuh diri ini diampuni dan juga anak-anaknya diampuni. Dan juga semua ibu-ibu yang ada di Indonesia atau di luar negeri, dimanapun pokoknya si ibu ini yang sedang bermasalah, segera diberikan jalan keluar pikiran yang jernih, hati yang terang gitu ya, supaya tidak sampai melakukan hal yang sama semacam itu. Doanya semacam itu. Berarti dia berdoa, mendoakan orang yang tadi bunuh diri, supaya diterima dan diampuni dosa-dosanya gitu ya, dan juga anak-anaknya. Dan juga untuk seluruh ibu yang ada, supaya tidak berperilaku semacam itu. Dan dimintakan pertolongan ibu-ibu yang sedang dalam bermasalah supaya hatinya bisa terang, hatinya jernih, bisa melihat solusi gitu ya. Doanya semacam itu. Nah itu beberapa hari yang berlalu. Kemudian satu saat, sang santri yang berdoa tadi itu, karena menuruti apa yang diajarkan wali bener, dia berdoa semacam itu. Nah beberapa hari kemudian, si santri ini ditelepon oleh istrinya yang berada di tempat yang berbeda gitu ya, di luar kota. Nah ditelepon, pak ini si kecil kenapa kok tiba-tiba mual-mual dan muntah kemudian juga BAB-nya jadi seperti ini gitu ya. Nah otomatis sang santri kaget. Wah kenapa ini? Celakanya, sang santri ini tidak pegang duit. Kalau pegang duit kan enak, langsung pulang gitu ya. Tapi kan tidak pegang duit gitu kan. Jadi susah, ini gimana ini? Si istri bercerita terus bahwa ini gimana tiba-tiba seperti ini. Akhirnya ya karena enggak tahu harus bagaimana, si suami bilang ya sudah-sudah tutup dulu nanti saya cari ubat atau seperti apa. Meskipun itu berbeda kota gitu ya. Tetapi ditutup dulu kemudian sang santri dari wali bener ini berdoa gitu ya. Mohon petunjuk. Bukan minta anaknya disembuhkan, tapi mohon petunjuk. Ini kenapa gitu ya? Bertanya kenapa? Dan harus bagaimana? Karena santri ini saya enggak pegang duit Tuhan gitu. Enggak pegang duit untuk pulang ke sana. Dan saya juga enggak pegang duit untuk membawa anak saya ke pusat kesehatan. Bagaimana solusinya kan gitu ya. Nah ketika dia berdoa dan berdialog dengan Tuhannya semacam itu. Tiba-tiba wajah sang wali bener ini melintas dalam benak pikirannya. Dan berkata, sudah lah tenang, tenang dulu, tenang dulu. Dan beberapa saat lagi coba telpon lagi gitu ya. Jadi ketika dia berdoa meminta petunjuk harus bagaimana. Tiba-tiba saja wajah sang wali bener yang dianggap sebagai gurunya itu datang melintas dalam pikirannya. Dan mengatakan, tenang, tenang gitu ya. Tenang, tenang bro. Nah katanya begitu ya memang seperti itu. Karena kan selisih antara sang wali bener dengan santri ini enggak terlalu jauh gitu ya. Tenang, tenang dulu. Habis itu telpon gitu ya. Nah setelah selesai, hatinya agak tenang. Kemudian telponlah ke istrinya. Ini paling jarak setengah jam gitu ya. Telepon, tanya, Nah, mah gimana kondisinya si kecil masih ini tuh? Si istrinya menjawab, Alhamdulillah Pak, sudah sembuh, sudah seger anaknya. Dan terdengar suaranya ketawa-ketawa gitu. Sudah seger, sudah seger. Kok bisa? Iya, ini tadi pas nangis, muntah. Ini kan ada tetangga sebelah rumah itu yang lewat. Kemudian tanya, Kenapa kok si kecil jadi nangis, teriak-teriak, Kemudian sampai muntah-muntah semacam itu. Nah ternyata sama tetangga ini diambil, Dibawah ke rumahnya, Dan dibuatkan bawang dan minyak goreng. Bawang goreng? Bukan bawang goreng. Bawang merah, Kemudian dicampur dengan sedikit minyak goreng, Kemudian dikerikan. Kalau orang diwasa kan dikerik pakai ini. Pakai apa? Pakai koin itu ya. Tapi enggak, pakai bawang merah, Dicampur kembali dioleskan, Seperti dikerik gitu ya, Di bunggung-bunggungnya. Dan ternyata warnanya merah, Kemudian setelah itu segar si kecilnya. Bayangkan. Sepertinya tidak ada kaitannya. Ketika si santri ini berdoa untuk ibu yang berdiri dengan anak balitanya, Kemudian beberapa hari kemudian, Anaknya yang sakit dan muntah-muntah, Kemudian juga buang air besar, Ternyata selesai dengan bawang dan minyak goreng itu. Sepertinya tidak ada ini. Sepertinya tidak ada sesuatu yang terhubung di situ. Padahal itu ada hubungannya ya. Jadi Tuhan yang mahasiswa mengerti apa yang akan terjadi, Sehingga Tuhan yang maha membolak-balikkan hati manusia, Ketika ada kabar menyedihkan, Orang berdiri didoakan oleh santri, Kemudian ketika anaknya sakit, Maka santri ini berdoa mohon petunjuk, Dan ternyata melalui tangan tetangganya di sebelahnya, Tanpa pakai uang sepeser pun, Hanya ditolong oleh empati oleh tetangga, Ternyata sembuh gitu ya. Nah ini satu keajaiban, Satu karomah. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.